Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kami dari Technical Support Nobel Mortar Bersama saya Ca'arish Disamping saya ada Di sini kami akan mereview Oke, jumpa lagi bersama kami Technical Support Nobel Bangun Pekasa Kali ini kami akan mereview Tentang jarak aplikasi Acian Nobel Mortar NM300 Dan juga aplikasi Plamir sentan atau skimkut Jadi yang satu warnanya babu Dan nanti ada warna putih Oke, langsung saja Kita aplikasi Apa saja tahapan-tahapan Yang akan dilakukan Sebelum aplikasi Acian ini Oke, langsung saja Mas Kuntoro Pertama yang harus kita lakukan adalah Permukaannya harus dipersihkan dahulu Dari kotoran Dan debu Dan juga Biar adukan tidak cepat mengering Dibasahi air yang terlebih dahulu Permukaannya Nah, seperti ini Ini kalau media kecil Kita cukup pakai kuas ya Tapi kalau media yang besar Kita bisa siram pakai air yang lebih banyak Nah, tulang lebih seperti ini Jadi adukannya sudah Kami siapkan Sudah kita aduk Cara pengadukannya Acian ini Sama dengan Cara pengadukan Perkat bakaringan Nobel Mortar Jadi tetap menggunakan Mixer Supaya adukannya bisa Terata dan Homogen Nah, seperti ini Langsung saja aplikasi Kebutuhan air untuk Nobel Arcian ini Satu sak 30 kilo Membutuhkan air kurang lebih 10 sampai 11 liter Dengan kemasan 30 kilo Ketebalan yang dia anjurkan adalah Minimal 1,5 mili sampai 3 mili Ketebalannya Atau 2 sampai 3 kali lapis Untuk hasil yang sempurna Nah, ini lapisan kedua Kita ratakan dengan Arah vertikal Maupun horizontal Itu sama Yang penting satu arah Dari bawah ke atas terus Ini setelah Dilapisi pertama Dan kedua Tunggu setengah kering dulu Setengah kering Baru nanti aplikasi Untuk selanjutnya Langsung ke putih Bentar Ini aplikasi yang terakhir Ini aplikasi yang terakhir mas ya Untuk lapisan terakhir Jadi permukaannya Lebih rata Warnanya Agu abu muda Dari ajian Nobel ini Adukan tidak cepat mengering Dan juga lebih Elastis Setelah diaji ini Umur kurang lebih 5 sampai 7 hari Baru boleh dicat Setelah dihamparkan Sampai 3 kali 2 sampai 3 kali Dengan ketebalan Kurang lebih Ketebalan ajian Rata-rata 2 mili Maka kalau sudah Kering sentuh Nah untuk finishingnya Supaya hasilnya maksimal Kita menggunakan Alat roskam baja Seperti ini Untuk memperhalus permukaannya Dan Tidak disarankan Untuk digosok Menggunakan kertas semen Atau Sobekan Atau kertas Amplas Tidak disarankan Jadi cukup Ditarik Pakai Roskam baja Seperti ini Nah seperti ini Nanti hasilnya Akan bisa Halus dan Padat Cukup ditarik Seperti ini saja Untuk finishingnya Sekali lagi Ini tidak disarankan Untuk digosok-gosok Ya pakai Amplas Atau pakai Sobekan kertas semen Karena bahan itu Kertas semen itu Mengandung Dapat menyerap air Yang ada pada Produk di dalamnya Cukup ditarik Roskam baja aja Seperti ini Maka hasilnya Maka hasilnya Akan padat Cukup ditarik Seperti ini Cukup dihaluskan Menggunakan Roskam baja Seperti itu Maka nanti hasilnya Bisa Kalau sudah kering Hasilnya akan licin Dan padat Kameranya nanti bisa Dari samping Ini karena Kalau sudah dilihat Dari samping Nanti bisa Kelihatan Licinnya Oke untuk Ajian Kali ini Aplikasi Nobel Selanjutnya Kita aplikasi Indomik Tamisan Langsung Sambil ini Nunggu kering Sempurna Nanti kita Lihat hasilnya Kalau memang Sudah kering Seperti apa Dan ini Itu perbandingan Kalau Ajian MM100 Ini Nobel Dengan Warna Abu-abu Dan kali ini Kita aplikasi Indomik Kemasan 20 kilo Daya sebar Untuk 20 kilonya Kurang berlebi 8 sampai 10 meter Persegi Kalau Nobel Mortar Ajian 30 kilo 13 sampai 18 meter Persegi Plamer Instant Ini Sama Dengan Skin Code Jadi Mempunyai Fungsi Ganda Dia Bisa Di atas Pesteran Bahkan Bisa Nimpa Di atas Ajian Maupun Bisa Di atas Beton Jadi Intinya Ajian Plamer Instant Indomik Ini 3 in 1 Langsung Saja Kita Aplikasi Atau Bisa Disebut Juga Dengan Skim Code Putih Apa Bedanya Ajian Putih Ini Dengan Skim Code Plamer Instant Indomik Ini Dengan Ajian Putih Bedanya Untuk Skim Code Plamer Instant Ini Kan Plamer Instant Itu Bisa Di Atas Ajian Untuk Repair Yang Reta Reta Rambut Atau Untuk Yang Bergelombang Kalau Skim Code Biasanya Untuk Di Beton Jadi Bedanya Ajian Tutih Biasa Sama Plamer Instant Ini Itu Kalau Ajian Putih Biasa Itu Hanya Dapat Diaplikasi Di Atas Permukaan Plesteran Saja Tapi Kalau Plamer Instant Indomik Ini Bisa Diaplikasi Diatas Ajian Konfesional Diaplikasi Diatas Beton Bahkan Diaplikasi Diatas Plesteran Jadi Mempunyai Tiga Fungsi Sekaligus Dibanding Ajian Putih Biasa Karena Daerah Rekatnya Sangat Tinggi Kandungan Aditifnya Lebih Banyak Dibanding Dengan Ajian Putih Biasa Ini Warnanya Sudah Kelihatan Ini Ajian NM100 NM300 Ajian Nobel Mortar Dan Ini Indomix Plamer Instant Ini Mempunyai Tidak Hanya Bahasanya Saja Plamer Instant Tapi Ini Bisa Juga Untuk Skin Coat Atau Ajian Putih Diatas Pesteran Kurang lebih Aplikasinya Seperti ini Menggunakan Alat Yang Sederhana Karena Aplikasinya Cukup Kecil Tapi Kalau Dengan Media Satu Bidang Yang Besar Ajian Cukup Bisa Menggunakan Alat Seperti Ini Jadi Lebih Cepat Nanti Aplikasinya Sama Dengan Ajian Nobel Mortar Ini Skin Coat Atau Plamer Instant Indomix Ini Tidak Disarankan Untuk Diamplas Kalau Digosok Boleh Harus Pakai Styrofoam Atau Gabus Sebagai Untuk Pemadatan Atau Meratakan Tapi Dari kami Ternikal Support Nobel Anjurannya Adalah Tetap Divinis Pakai Roskam Baja Untuk Hasil Yang Lebih Bagus Dan Lebih Maksimal Untuk Finisnya Sama Cukup Tarik Roskam Baja Dari Bawa Ke Atas Dengan Arah Vertikal Seperti Ini Kalau Sudah Kering Setengah Kering Atau Kering Sentuh Setengah Tengah Tengah kewalan untuk aplikasi acian putih atau skim put atau flamir instan seperti itu jadi kebutuhan air karena 20 kilo itu membutuhkan air 7 liter kalau yang acian abu ini 30 kilo membutuhkan air kurang lebih 10 liter jadi yang penting adukannya yang diproyek kalau tidak diukur pakai mililiter cukup adukannya ya kental seperti ini tidak terlalu wencer dan tidak terlalu kencang seperti ini adukannya ini sudah mengering oke sekian cukup dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.